Asti, gimana nih? Malam ini kamu masuk dalam 4 kategori nominasi, 4 Asti. Itu perasaannya gimana sih? Aduh, kenapa sih kamu ingetin lagi? Jadi takut nih beneran nih. Takut sih? Kenapa takut? Jadi deg-degan aja. Deg-degan? Ya in a good way, karena saya tau kalau ya saingannya berat-berat dan semuanya aktor serius. Serius semua ya? Iya serius semua. Tapi enggak sih, saya bangga sekali bisa dinominasikan di satu kategori sama mereka semua. Dan saya sangat bangga masih bisa berkontribusi untuk perfilman Indonesia, apalagi bisa berdiri sama kamu disini, Restu Senaga. Wah itu kaget saya, itu kaget. Masa? Iya, udah 10 tahun saya di film baru sekarang. Sama, saya juga. Sama? Oke. Di dalam dunia perfilman, semua orang tanpa mengenal latar usia dan belakang bisa ikut berkontribusi, termasuk wanita. Bahkan sekarang semakin banyak artis Indonesia baru yang menunjukkan prestasinya dalam seni peran. Iya, saya setuju. Dan kategori pendatang baru wanita terfavorit nominenya adalah... Astrid Tia dalam film Badai di Ujung Negeri, produksi Kuanta Features. Dindahau dalam film Surat Kecil untuk Tuhan, produksi Skylar Features. Prisya Nasution dalam film Sang Penari, produksi Salto Film, Tompas Gramedia Production, Indica Features, Lepetit Lumiere. Siti Helda Melita dalam film Pengejar Angin, produksi Putar Production. Tara Basro dalam film Catatan Harian Siboy, produksi 700 Features. Piala Layar Remas Indonesia Movie Awards 2012, kategori pendatang baru wanita terfavorit diberikan kepada... Dindahau dalam film Pengejar Angin, produksi Skylar Features. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama terima kasih kepada Allah SWT. Terima kasih kepada Mama dan Papa, tim dari Skylar Features, tim dari film Surat Kecil untuk Tuhan. Terima kasih untuk semuanya.